Ini kan juga tadi kalau misalnya kita bahas transformasi digital di industri kesehatan saat ini khususnya untuk testing gitu ya. Ini kan jadi makin lebih cepat, terus tadi juga dibilang hasilnya pun kita bisa lebih akurat, langsung kita terima, data kita juga bisa dibilang aman. Nah tapi sebenarnya kalau di dunia sendiri dok, ini transformasi teknologi digital untuk bidang kesehatan saat ini sudah secanggih apa sih dok? Di luar? Ya saya kira ini dengan adanya pandemi akan semakin canggih gitu ya Mas Rizky ya. Artinya di sana juga sudah mulai berbicara tentang kecerdasan di dunia luar sana ya. Berbicara tentang kecerdasan buatan di bidang kedokteran gitu ya. Atau Artificial Intelligence in Medicine. Ini sudah mulai ramai diperbincangkan bagaimana teknologi itu bisa membantu mengumpulkan data-data yang dalam jumlah banyak ini. Untuk bisa memprediksi, memprediksi nih Mas Rizky, memprediksi ke depan seperti apa gitu ya. Apakah ada penyakit yang akan diderita oleh seseorang ya. Contoh teknologi lain yang mulai berkembang juga di dunia luar sana, bagaimana mengumpulkan data-data yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian digunakan untuk menegakkan diagnosis yang tepat gitu ya. Nah itu ini namanya clinical decision support sehingga dokter itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Bahwa oh iya terapi inilah yang tepat untuk seseorang gitu, bukan untuk seseorang yang lain. Terima kasih telah menonton!